Saudara kita awali kompas, Jember dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur memperbaiki jalan rusak di jalur protokol dan nasional. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas selama Ramadan dan Lebaran. Perbaikan jalan rusak dan berlubang ini memprioritaskan jalan perkotaan dan jalur nasional penghubung antar kabupaten. Perbaikan dilakukan dengan menambal dan menutup lubang dengan aspal cair, batu koral keras, pasir, dan bahan pengeras jalan. Petugas juga memperbaiki saluran drainase karena kerusakan jalan terjadi selain material aspal pecah, juga karena saluran drainase tidak berfungsi dengan baik sehingga kerap terjadi genangan air. Perbaikan jalan dikebut dalam dua pekan ke depan karena untuk mengantisipasi peningkatan pengguna jalan di musim Lebaran. Kita sesuai dengan data kita, dari seribu lebih kilometer per jalan yang rusak, itu ada sekitar 60 persen sudah merusakan rusak berat. Nah ini awal kita melakukan tutup lubang untuk merusakan yang dalam. Biaya perbaikan jalan mencapai 800 miliar rupiah yang dianggarkan dalam APB di Jember tahun 2021. Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur